Halo Rindis Kumparan, kita dari Film Scene. Saya Herun Novianto, sutradara dari Film Scene. Saya Brian Numani, berperan sebagai Raga Angkasa di Film Scene. Saya Mbak Wardeong, di Film Scene saya berperan sebagai Meta. Kita kesini mau ngobrol-ngobrol tentang Film Scene. Yes. Hai pacar. Berapa banyak yang mau lo pacarin buat ngebukti ini? Sampai gue nungguin satu yang bisa matahin teori gue. Cepat, cepat, cepat. Film ini awalnya tuh dari Wattpad. Jadi Wattpad, terus ke novel, sekarang ke kita stilemkan. Film ini menceritakan tentang Raga dan Meta. Percintaan remaja sih, drama ya. Drama plus apa, banget ya. Karena bukan menceritakan tentang mereka aja, tentang remaja. Tapi kita ada keluarga, ada persahabatan. Dan banyak plot twist yang ditampilkan di film ini. Meta ini adalah anak sekolah. Ya Raga juga anak sekolah sih. Prima doa anak sekolah. Jadi Meta ini punya geng, Lala sama Stefani. Kita tuh geng cewek-cewek cantik gitu ceritanya. Ceritanya. Dan Meta ini bisa dibilang bandel. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang mengakibatkan dia bandel gitu. Jadi kayak Meta tuh kita menceritakan dia, kita tidak tahu asal-usulnya dari mana. Kalau Raga Angkasa ini, orangnya mungkin terlihat simpel dari luar. Tapi sebenarnya dia melakukan cewek itu bukan karena untuk kelihatan keren enggak. Karena emang dia orangnya tidak mau ada masalah apa-apa, sanggup-sanggup sama orang lain aja. Dia tuh introvert, tapi introvert yang pilihan. Dia cuma fokus sama keluarganya doang, sama temen satu doang. Dan semua masalah dia pendam sendiri. Karena dia sulit percaya sama orang lain, sulit percaya sama orang baru apalagi. Dan gara-gara baik itu pendam, dipendam, pendam, pendam, pendam. Dia harus melakukan emosi dia dengan satu cara. Yaitu underground boxing. Jadi awalnya saya di, untuk pemeran Raga saya casting. Casting juga sebenarnya dengan Mawar casting. Tapi saya casting sendiri dengan beberapa kandidat dari Raga. Saya lihat semuanya. Kalau Mawar juga begitu. Pertama saya lihat fotonya, terus dikasih nama, beberapa nama. Saya lihat beberapa film dari masing-masing gitu. Saya risih saya pilih Mawar dan kebetulan Raga juga kepilih. Brian maksud saya. Dan saya lihat memang mereka berdua sangat kompiten untuk film ini. Dan kebetulan juga mereka sebelumnya pernah main bersama di film Bumi Manusia. Bisa dibilang mungkin kita di Bumi Manusia itu cuma kenalan doang. Kayak aku sama Brian itu kenalan gitu. Karena kita bukan yang... Konfliknya gak bener-bener berdua. Dan jarang ketemu. Karena Brian waktu shooting film itu, dia kayak sibuk gitu. Kayak bolak-balik ke Jakarta. Jadi gak sering ketemu sama Brian. Terus ya... Jadi ya sebenarnya mulai dari awal lagi sih. Karena emang bukan yang ditampilkan di film scene itu bukan kita sebagai Anlis dan Panji Darman. Tapi kita sebagai Meta dan Raga. Pastinya ngulang kembali. Jadi membuka lembaran baru gitu. Paling satu setengah bulan sebelum kita shooting, kita ada coaching untuk mereka. Seluruh permain sih, workshop kayak gitu. Hampir setiap hari ketemu 5-6 jam. Kayak dengan tidak langsung pasti bakal dapet chemistry sih. Shooting kita 26 hari. Shooting days-nya ya, tapi production-nya sih sampai sebulan. Lalu Jakarta, Bogor, sama Karawaci. Ya, setiap project pasti ada kesulitan masing-masing. Of course. Apalagi untuk main karakter baru kan. Mungkin kalau dari aspek sisi fisiknya, iya. Jadi sebelum aku mulai shooting, sebelum workshop malah. Ada workshop sendiri aku badan. Selama 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu proses dari 60 kilo, naikin ke 70, turunin lagi ke 65. Dalam 3 bulan itu. Dan habis itu ada latihan khusus juga 2 bulan. Boxing. Sama world champion Bang Daud Jordan. That guy is amazing. Aku emang sebelumnya udah boxing setahunan sendiri. Tapi yang aku pelajari selama setahun itu gak ada. Bandingnya pas diajarin sama Bang Daud Jordan. Jadi sangat-sangat blessed. Pastinya ada karena banyak banget yang di meta itu yang aku gak tau sebelumnya. Jadi aku bener-bener banyak mengenal hal-hal baru dalam film scene ini. Mawar ini sangat berbeda dengan karakter meta. Jadi ada yang harus kita research sama-sama. Kita ngobrolin sama-sama. Contohnya kalau di film kan si meta ini, meta Rinjan ini adalah cewek yang bisa dibilang nakal gitu ya. Bugom dan apa-apa. Mawar sendiri belum pernah. Jadi kita rame-rame kita research. Jujur gak suka tempatnya. Cuma ya karena emang ya mawar gak boleh gak suka tempatnya. Tapi meta itu tempatnya dia kayak ya sehari-harinya dia itu tempatnya dia lah gitu. Jadi kayak mau gak mau harus membiasakan diri. Kayak juga dengan raga. Dia petinju gimana harus jalan. Jadi setiap dateng di kantor dia raga. Bukan Brian lagi gitu. Gimana harus jalan, gimana harus dia ngomong. Kadang-kadang saya liat kok jadi sombong nih orang gitu. Karena introvert dia kan gak bisa terbuka gitu. Padahal orangnya sih cerewek. Banyak orang awal-awal yang pas ketemu aku yang emang temen sebelumnya. Terus ketemuan mereka bingung. Karena aku awal ya mungkin terlalu too much sih gak terlalu ngomong introvertnya. Dan aku lupa harus membangun kemestri dikit. Kalau udah kemestri baru mulai lagi sombongnya. Yang pastinya kalau buat Brian pasti bertinju ya. Karena dia beberapa kali harus melawan petinju benar asli ya. Kalau Meta mungkin karena behind the scene-nya udah dikeluarin di Youtube. Ada ya dia harus latihan diving. Yang dia tidak pernah melakukan sebelumnya. Jadi awalnya aku dikasih tau kalau bakalan ada scene diving itu aku panik. Sepanik-paniknya ya muka aku pucat. Jadi semua orang liat kayak. Muka aku pucat banget sih tenang aja gitu. Soalnya kayak jadi buat adegannya kebutuhan. Adegannya kayak kita diharuskan bisa nahan nafas selama waktu yang ditentukan gitu. Sedangkan aku di darat aja nahan nafas itu gak nyampe 10 detik gitu. Akhirnya mulai latihan hari pertama itu kayak. Kayak aduh gimana nih takutnya kecewa nih. Aduh aduh gitu. Tapi ya kita juga didatangkan. Dari profesional driver dari Gili Trawangan. Saya sahabat saya tadi bantu kita. Karena film scene ini diangkat dari novel yang berjudul scene juga. Jadi ini adalah bentuk dari visualisasi dari novel scene. Dan ceritanya juga gak ketebak. Bakalan memainkan perasaan kalian secara positif ya. Bukan seperti film remaja biasanya. Yang ya biasa sekolah. Cita-cita enggak. Ini konfliknya banyak dari sisi pertemanan, bersahabatan. Dan semua konflik ini bakal berurusan dengan trageda meta. Dan semua karakter disini punya secret masing-masing. Plot twistnya gak ketebak. Dan kalau Om Hermes lo bilang drama romance. Banget. There you go. Kita juga ada. Jadi memanjakan selain cerita. Juga memanjakan mata penonton dengan visualisasi kita. Kita mau nampilkan ada spektrum-spektrum warna yang baru disini. Yang kekinian lah. Hai readers kumparan. Nonton film scene tanggal 10 Oktober. Jangan lupa. Tanggal 10 Oktober di bioskop. Bioskop di seluruh Indonesia. Dateng ya. Iya jangan lupa. Bawa semua orang mantan pacar semua bawa. Bawa semua orang mantan pacar 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 semua orang mant